Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Superhadi Semoga kita selalu keadaan sehat Tidak kurang sesuatu apapun Dimudahkan pekerjaannya Dilancarkan rezekinya Amin Baik teman-teman Nah disini Ini saya akan berbagi pengalaman Tentang menangani Satu unit kipas angin Merik Miyaku Ya ini Merik Miyaku Tutup sudah dibontar ya Sampai usir Dan kata usir Ketika dihidupkan ada suara dengungan Dan minta bantu diputar Tapi tidak normal putarannya ya teman-teman Baik teman-teman Mau saja Lanjutkan coba Kita hidupkan Ini kabel sudah saya colokkan ke listrik ya Nah ini sudah getar teman-teman Ini sampai dibantu teman-teman Seperti ini Nah Ini ada suara dengungan teman-teman disini Jadi Seperti lemah gitu ya Nah Tentang dibantu putar gini Kadang perlu hidup Kadang tidak hidup Nah itu hidup teman-teman Itu hidup Nah itu hidup Hidup Coba kita matikan lagi Kita matikan dulu Kita atas lagi Oke coba kita atas lagi Nah itu hidup teman-teman Terkadang hidup Terkadang tidak hidup Oke Langsung saja kita bongkar Ya teman-teman Disini kelihatannya sudah pernah dicoba ya Dites Untuk di penggantian kapasitor ya Nah ini Nah ini Bekas untuk Isolasi ini dia memakai Plastik ya Katong kresek ya Katong asoy Nah disini Pernah diganti Kapasitor Kemungkinan masih sama saja ya Jadi Di Pulangin plastiknya Dan kapasitor ini Dengan ukuran 1,5 mikro Ya 1,5 mikro 400 volt Oke Kita coba Kita coba Kita coba dulu lagi ya Di Mana Kita lihat Bosingnya ya Bosingnya sudah rusak atau belum Atau memang kapasitor ini memang Sudah rusak juga Kita tidak tahu Jadi Untuk sementara kita bongkar Kita bongkar dulu ya Kita bongkar Bustano Dinamonya Kita lihat busingnya Oke Dan kita ukur Kapasitornya Baik Baik teman-teman Disini tadi Saya cek untuk Busingnya ya Masih bagus ya Tidak oblak ya Dan kita coba Untuk Pengantian Kapasitor ya Nah Disini kapasitor yang lama Tertera 1,5 mikro Dan ini saya ganti juga Dengan ukuran sama ya 1,5 mikro Oke Langsung saja kita Kupas ya Kabel untuk Kapasitor Seperti ini Ya Baik teman-teman Untuk pemasang kabel Kapasitor itu bebas ya teman Jadi Di bolak-balik bisa Disini Pasang sini bisa Pasang seperti ini juga bisa ya Jadi Jadi untuk kapasitor Tidak harus Ada main plus ya Jadi Pemasang kapasitor bebas Jadi Tidak perlu Khawatir ya Jangan takut Takut kebakar Atau gimana Kapasitor ini Kipas angin bebas Jadi Kita Pasang disini Dan kita pasang disini Oke Oke Jangan disolasi dulu Tidak apa-apa ya teman-teman Jadi Langsung saja kita Tekan Tombol nomor satunya Dan kita coba ya Simak teman-teman Bagaimana Oke Alhamdulillah Ternyata Kerusakan pada Kapasitor ya Nah ini Kita coba Kita tekan lagi nomor 2 Oke Masih putar Masih berputar Dan kita matikan Oke Langsung tekan nomor 3 Ya Langsung Nyala ya teman-teman Tidak seperti tadi ya Seperti tadi kita sempat Kita bantu Kita Sempat kita bantu Dengan tangan Kita putar ya Tapi ini langsung Berputar ya Normal ya Oke Jadi Sudah positif ya Sudah ketahuan teman-teman Kerasakan pada Kapasitor 1 mikro 400 volt Kipas angin meyaku ya Ini 9 in Atau 12 in ya Dengan gejala Mutar Untuk dibantu ya Oke Jadi kita tinggal rapikan Kita isolasi Isolasi saja Oke Kalau di solder Alangkah lebih bagusnya Tapi tidak Soda Gak ada apa-apa Di isolasi saja Oke Ya teman-teman Nah ini Sudah saya susun Sudah saya susun rapi ya Jadi tinggal Pemasangan Ini saja Tutupnya ya Saya video seperti ini Cara biar Lebih mudah ya Disimak ya Bagi Sahabat-sahabat Yang Pemula ya Jadi Cara Bongkar tutupnya Untuk dipesan ini Seperti Gimana ya Seperti ini Tinggal baut ya Tinggal baut Pemirin ya Jadi harus Benar-benar Sepas ya teman-teman Untuk bautnya ya Ke arah lubang bawah ya Pas ya Pas ya Pas lagi Oke Pasang Kita pasang capnya Ini teman-teman Jangan sampai salah ya Nah ini ada Surinya disini ya Jadi ini harus masuk Di lubang sini Nah ini ada Ada apa Kalau bahasa jauhnya itu Keroaan ya Jadi disini ada tokaan Untuk Ngepasin pas di Suitsini Seperti ini Seperti ini Oke Kita putar Untuk pemasangan ini Sangat mudah teman-teman Putar saja seperti ini Tinggal Ya Tahan dia masuk sendiri Nah Kita coba lagi Sama-sama Sudah selesai ya Karena tutup jadi Tidak dibawa Lusernya Oke Berfungsi Dengan normal Iya Fungsi Oke Bagus ya Kita dirikan ya teman-teman Iya Kita dirikan Bentar Sahabat-sahabat Oke Kita matikan lagi Kita hidupkan Kita tekan Sini Oke Langsung fungsi ya Bagus ya teman-teman Berfungsi dengan normal ya Garang kirinya Kita tekan lagi Nomor 2 Oke Sudah dingin ya Nomor 3 Bagus Oke Semua tutorialnya Selesai ya Jadi Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk menangani Kipas angin ya Kipas angin ya Merek Miyako Ketika hidup Dia harus dibantu Putar ya Barunya lah Jadi seperti itu Kerusakan pada Kapasitor 1,5 mikro Baik teman-teman Kurang lebih seperti itu Mohon maaf Apabila ada penyampaian Dan video kurang pas Saya mohon maaf Mohon dukungnya Tutorialnya Subscribe, like, share, komennya Saya akhiri Wabila Taufiq Wali Bidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh